Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan penghentian layanan registrasi kartu prabayar pada 28 Februari 2018 kemarin. Sementara kartu yang belum registrasi, rencananya akan dilakukan pemblokiran secara bertahap yang dimulai pada hari ini yakni 1 Maret 2018. Berkenaan dengan tenggang waktu registrasi ulang nomor prabayar seluler berakhir pada 28 Februari 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diwakili oleh Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kominfo Ahmad Ramli mengumumkan mulai 1 Maret 2018 akan dilakukan pemblokiran layanan secara bertahap. Pada 1 Maret 2018 akan dilakukan pemblokiran layanan panggilan keluar atau outgoing call dan layanan pesan singkat keluar atau outgoing SMS. Dalam keadaan ini pelanggan masih bisa menerima telepon dan SMS. Namun jika pelanggan tidak melakukan registrasi sampai tanggal 31 Maret 2018, maka mulai 1 April 2018 dilakukan pemblokiran layanan panggilan masuk dan pesan masuk, di mana pada tahap ini pelanggan tidak bisa melakukan panggilan dan pesan keluar, bahkan tidak bisa melakukan panggilan dan pesan masuk. Di tahap terakhir, apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai 30 April 2018, maka pada tanggal 1 Mei 2018 dilakukan pemblokiran total, di mana pelanggan sudah tidak bisa lagi menggunakan fasilitas kartu prabayar, termasuk penggunaan data internet. Dan selama belum dilakukan pemblokiran total, pelanggan masih tetap dapat melakukan registrasi ulang. Karena tanggal 28 ini adalah batas akhir dari registrasi ulang, maka mulai besok tanggal 1 Maret 2018, akan dilakukan penghentian layanan panggilan keluar, outgoing calls dan layanan pesan singkat keluar, atau outgoing SMS, untuk semua kartu yang belum registrasi. Dalam keadaan ini, sebetulnya pelanggan masih dapat menerima telepon dan SMS. Jadi mulai besok itu, kita akan memblokir outgoing calls dan outgoing SMS. Arina Nuroh Matrio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.